Anda masih bersama kami dalam berita TVMU, pemeriksa untuk meningkatkan pelayanan pengembangan program-program Lazismu Surakarta di tahun 2021, Lazismu menggelar rapat kerja daerah. Selain itu, rapat kerja daerah ini juga sebagai bentuk evaluasi program yang terdilaksanakan pada tahun 2020 lalu. Untuk mengevaluasi kerja Lazismu Surakarta pada tahun 2020, Lazismu Surakarta menggelar rapat kerja daerah di mana selain mengevaluasi program-program di tahun 2020, Rakerda ini juga membahas tentang bagaimana meningkatkan pelayanan serta pengembangan program-program Lazismu Surakarta di tahun 2021. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua Lazismu Surakarta, Walu Yorah Harjo, beberapa program yang sudah dibuat di tahun 2021 antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Kegiatan pagi hari ini adalah rapat kerja daerah Lazismu Solo. Kegiatannya ini adalah evaluasi daripada program yang telah dilaksanakan tahun 2020 sekaligus menyusun program kerja untuk 2021. Terus evaluasi apa yang akan di... Jadi, tahun 2021 ini kita mencanangkan sukses Lazismu. Sukses Lazismu itu indikatornya adalah meningkatnya penghimpunan dan sekaligus juga pentasarufan. Yang kedua, meningkatnya kesadaran dan jumlah muzaki serta dunatur. Yang ketiga, itu meningkat dan meluasnya pentasarufan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Yang keempat, pentasarufan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Demikian pula, penghimpunan dan pentasarufan dikelola dengan tertib, transparan, dan akuntabel sehingga bisa dipertanggungjawabkan baik secara sari maupun accounting. Dewan Pengawas Lazismu Surakarta sekaligus Rektor UMS Sofyan Anif menambahkan di masa pandemi ini memberikan saran untuk memperkuat program beasiswa bagi siswa sekolah Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah menyampaikan beberapa masukan dalam acara Rakerda Lazismu BDM Solo. Kalau kita lihat dari indeks kinerja utama memang semuanya sudah bisa terlampaui rata-rata ya. Dan ternyata luar biasa perkembangannya sudah mencapai aset hampir 2 miliar ini. Kalau dilihat dari sisi umur sudah barang tentu aset 2 miliar itu sudah cukup bagus sekali perkembangannya. Hanya memang dalam pandemi COVID-19 ini memang ada kendala-kendala yang sudah barang tentu ini harus diantisipasi. Maka saya tadi memberikan berbagai masukan. Salah satunya adalah untuk memperkuat program biasa siswa bagi siswa sekolah Muhammadiyah. Karena banyak sekolah Muhammadiyah yang penerimanya berkurang karena siswa tidak lagi mampu membayar orang tuanya. Dan sementara sekolah itu harus membutuhkan operasional dan tetap harus berlanjut. Maka Lazismu bisa masuk untuk memberikan biasa waksana. Selain itu, memberdayakan UMKM warga Muhammadiyah. Nah ini tentunya bekerjasama dengan Majelis Ekonomi bisa mendapatkan berbagai informasi identifikasi warga Muhammadiyah terkait dengan kemampuan ekonominya dan sebagainya termasuk usaha-usaha yang perlu dikembangkan. Sehingga akan lebih bermanfaat. Di satu sisi bisa meningkatkan ekonomi warga Muhammadiyah. Di sisi lain, apa namanya, Lazismu itu tepat sasaran. Artinya sesuai dengan yang kita kendalikan, jangan sampai menyimbang dari syari yang benar. Secara saya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya Rakerda ini diharapkan, program-program baru Lazismu di tahun 2021 dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak lupa untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik. Mas Agung Rahman Tio memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Sampai jumpa di video selanjutnya.